Sementara itu, sederhana pasca anjuran pemerintah pusat mewajibkan warga memakai masker saat beraktivitas di tengah wabah virus corona. Penjual masker kain diadakan diburu pembeli di kawasan Jalan Merdeka, Kota Loksmawer, Rabu Siang. Hal tersebut terjadi akibat langkahnya masker di seluruh apotek. Permintaan masker kain terus meningkat pasca pemerintah pusat menghancurkan masyarakat memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Seperti pedagang masker dedakan di kawasan Jalan Merdeka, Kota Loksmawer. Sejak dua hari terakhir terus diburu pembeli, warga selalu berganti untuk membeli masker kain sesuai anjuran pemerintah, dikarenakan sulitnya mendapatkan masker di apotek sejak penyakit COVID-19 ada di Indonesia. Harga jual masker kain ini pun bervariasi, mulai dari harga Rp10.000 per masker hingga Rp25.000 tergantung bahan kain yang digunakan. Meningkatnya permintaan masker karena kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk menjaga kesehatannya. Dari kawan-kawan, habis itu kita coba, kita coba, ya Alhamdulillah untuk hari-hari dapatlah cukup-cukup makan. Bukan punya orang. Punya orang kan? Yang diproduksi home industry juga? Ya, home industry. Harganya berhasil. Ada yang Rp25.000, ada yang Rp10.000, ada yang Rp10.000, ada yang macam-macam lah. Meski harga jual masker lebih tinggi, sekitar Rp5.000 dari sebelumnya, masyarakat tetap membeli untuk kebutuhannya sehari-hari saat beraktivitas. Karena saat ini langkahnya masker di apotek kota Loksmawe membuat warga kesulitan untuk mendapatkan masker. Zikri Maulana, Kompas TV, Loksmawe.